Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terstruktur dalam mengelola faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa Untuk mencari laba atau keuntungan Perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengelolaan faktor produksi Untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat Sekian hasil presentasi saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Diana Bila dengan MPM 1805-16073 Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya Ada tiga perusahaan yang berbadan hukum Yang pertama itu perusahaan persoarangan Apa sih perusahaan persoarangan? Perusahaan persoarangan adalah suatu perusahaan atau bisnis Yang dimiliki oleh perusahaan tunggal atau perusahaan sendiri Terus yang kedua adalah perusahaan tidak berbadan hukum Perusahaan tidak berbadan hukum adalah yang memiliki persoaran terbatas yayasan, badan usaha, dan milik negara dan lain-lain Terus yang ketiga adalah perusahaan berbadan hukum Perusahaan berbadan hukum adalah yang memiliki hukum perdana atau firma Serta selanjutnya ada badan usaha Badan usaha yang menjalankan kegiatan bisnis atau kegiatan perekonomian Yang mempunyai bentuk hukum tertentu seperti yang pertama ada perusahaan firma Dan yang kedua ada perekonomian komedator Dan yang ketiga ada perseroan terbatas Dan yang keempat ada perusahaan persekapan Dan yang kelima ada kooperasi Berbagai bentuk perusahaan-perusahaan hukum tertentu memiliki tanggung jawab tersendiri Dengan hukumnya masing-masing Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Dwi Utari Ramadhani MPM saya 1805-160111 Saya dari kelompok tiga yang diketuai oleh Ade Febri Ariska Di sini saya akan menjelaskan tentang badan hukum Badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa Namun mempunyai hak dan kewajiban Serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi Yang pertama Tanggung jawab perseroan terlepas dari orang-orang yang ada di dalamnya Apabila timbul kerugian pada perseroan Maka harta pribadi, pemilik, atau pendiri tidak dapat ikut disikita Atau dibebankan untuk tanggung jawab perseroan Dikarenakan itu Tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan Yang berbentuk badan hukum Apabila perseroan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain Maka tanggung jawabnya berada di pihak perseroan tersebut Dan hanya sebatas harta benda yang dimiliki perseroan Oke sampai disitu aja Yang bagian kedua akan dilanjutkan oleh Ade Febri Ariska Ade Febri Ariska dipersilahkan Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ade Febri Ariska dengan NPM 57 Disini saya akan mempresentasikan slide dari sebelumnya Badan hukum merupakan Subjek hukum yang wujudnya tidak tampak seperti manusia biasa Tetapi mempunyai hak dan kewajiban atas hukum seperti orang pribadi Karakteristik badan hukum Terdapat pemisahan kekayaan antara si pemilik dengan badan usaha itu sendiri Sehingga si pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya Sekian presentasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Davani Ainda Putri NPM 1805 Yang akan menjelaskan presentasi yang sebelumnya di slide kelima Yaitu tentang badan usaha yang berbadan hukum Yang terdiri atas tiga bagian yaitu PT, Yayasan, dan Koperasi Dimana PT ini ialah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha Yang memiliki modal terdiri dari saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian Sebanyak saham yang dimilikinya Yang kedua adalah Yayasan Yaitu suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial Keagamaan dan kemanusiaan Yang dengan persyaratan formal yang ditentukan oleh undang-undang Dan yang ketiga ada Koperasi Yaitu suatu organisasi ekonomi yang memiliki dan dimanfaatkan oleh orang-orang Dari kepentingan, untuk kepentingan bersama Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Syarifah Suci Syafitri NPM 1805-16-0066 Di sini saya akan melanjutkan presentasi berikutnya Perusahaan bukan berbadan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan Dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerjasama Bentuk perusahaan ini adalah Perusahaan persekutuan yang menjalankan usaha dalam bidang perekonomian Perusahaan bukan berbadan hukum tidak memiliki pemisah yang kuat Antara harta kekayaan pemiliknya dan harta kekayaan usaha tersebut Contoh perusahaan bukan berbadan hukum adalah Persekutuan komanditir atau CV Firma dan perseorangan Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sarejelina Asiduan NPM 1805-16-0091 Di sini saya ingin menjelaskan beberapa penjelasan singkat Mengenai perusahaan badan hukum Yang pertama itu subjek hukumnya Adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya Jadi bukan membandingan hukumnya Itu sendiri Karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum Yang kedua itu pada perusahaan bukan badan hukum Yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya Dan bukan perkumpulannya Sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga Yang ketiga itu harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum Adalah dicampur Artinya bila terjadi kerugian Bila terjadi kerugian atau penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi Atau pelunasan utang Maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya Dengan kata lain Pertanggungjawabannya pribadi untuk keseluruhan Yang keempat itu harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi Para pengurus atau anggotanya Akibatnya jika perusahaannya pilot Maka harta pengurus anggotanya ikut tersita juga Yang kelima itu badan usaha yang bukan badan hukum Adalah perusahaan perseorangan Firma atau CV Atau perusahaan komendator Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Idil Akbar Sobirin NPM 1805-160098 Di sini saya akan menyimpulkan dari keterangan di atas Bahwa Jika kita mempunyai usaha Kita harus membuat badan hukum yang jelas Seperti Situ, SIUP, dan TDP Jika kita mempunyai badan hukum yang jelas Kita dapat mempertanggungjawabkan usaha kita itu di pengadilan Jika tidak, kita tidak akan bisa mengamankan usaha kita Seperti contohnya kita bisa mengugat di pengadilan Kalau namanya sama Atau di cetak ulang Maka dari itu Menurut saya Jika kita mempunyai usaha Kita sebaiknya membuat badan hukum yang jelas Seperti Situ, SIUP, dan TDP Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih